Presiden Joko Widodo memberikan tiga arahan kepada para penjabat atau PJ Kepala Daerah menghadapi tahun politik dan pemilihan umum 2024 di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. 193 penjabat kepala daerah yang terdiri dari PJ Gubernur, PJ Wali Kota, dan PJ Bupati pagi tadi dikumpulkan di Istana Negara untuk diberi pengarahan oleh Presiden Joko Widodo. Ada tiga pesan Presiden untuk para penjabat kepala daerah terkait pemilu 2024, yang pertama memberikan dukungan kepada tugas KPU bawah seluruh daerah dalam proses pelaksanaan pemilu namun tanpa mengintervensi apapun. Kedua bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu calon maupun partai, dan ketiga menjaga kerukunan di daerah. Dalam pengarahan juga hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnafian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwaranas, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Masuk ke tahun politik pemilu, saya minta Benul Bapak-Ibu Bupati Wali Kota berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan bawah seluruh, tapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak, itu dilihat loh hati-hati, Bapak-Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak-Ibu memihak atau tidak, kerik, sudah. Dan juga pastikan ASN itu netral. Yang terakhir, menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada persikan-persikan yang berkaitan dengan politik. Selesaikan dengan baik. Agar berkembang kena semuanya. Karena terjadi... Ya, selain terkait pemilu 2024, Presiden juga berpesan kepada para PJ Kepala Daerah bekerja sebaik mungkin, terutama dalam mengendalikan inflasi, antisipasi dampak El Nino, mempermudah izin investasi, stimulasi ekonomi dan bantuan sosial, serta mendukung program prioritas pemerintah. Evaluasi penjabat Kepala Daerah akan dilakukan harian oleh Presiden. Bapak, Ibu, semuanya dievaluasikan setiap tiga bulan. Yang evaluasi mendagri, tapi saya evaluasi seharian. Begitu, jangan tepuk tangan, saya evaluasi harian itu, hati-hati loh. Begitu, Bapak, Ibu, semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prioritas yang saya miliki. Tadi yang saya sampaikan, tolong.